Apakah kalian akan tetap mempertahankan keyakinan tentang La Ilaha Tidak ada Tuhan selain Allah Itulah nilai dihadapan Allahnya itu ketika kita lebih mengedepankan keikhlasan daripada mengikuti perasaan kita Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan selain Allah Bahwa aku ciptaan Allah Bahwa sekarang berada di buminya Allah Seluruh yang ada ini adalah Titipan dari Allah Dan suatu saat nanti Kita bakal Dipanggil kembali ke rumah asli kita Yaitu akhirat Oleh Allah Ketika kita mahat Ketika kita bisa Mengambil hikmah dari sebuah ujian Maka Itulah anugerah terindah Karena Takdir yang teristimewa Adalah dimana Ketika kita Dimampukan oleh Allah Tokat Ditambil bersama Pangintan akan Kalau kita mendapatkan anugerah Ketoatan kita Adalah dengan bersyukur Nah Ketika kita diberi musibah Maka bentuk ketoatan kita Adalah dengan Bersobat Bersobat Bukan berarti Harus Tidak menangis Silahkan Jujurkan air mata Manusia Tetapi yang terpenting Terima Ini dari Allah Oleh Allah Ini yang terbaik Untuk beliau Almarhumah Untuk kita Yang ditinggalkan Alhamdulillah Kita sudah Melaksanakan Kewajiban Sebagai seorang Muslim Muslimah Yang masih hidup Dari mulai Memandika Lalu Mengkapani Lalu Menshalatkan Lalu yang terakhir Kita sudah Mengkuburkan Dan Ini malam yang ketiga Alhamdulillah Kita beramal Dengan membaca Al-Quran Akang beramal Sekeluarga Dengan Sodakot Yang pahalanya Kita mohonkan Kepada Allah Semoga Disampaikan Khusus Kepada Almarhumah Dan seluruh Almarhumah Yang terpulis Dan seluruh Al-Quran Al-Quran Semoga Sampai Dan Insya Allah Sampai Menjadi Penerang Di alam Barjahnya Beliau Amin Ya Allah Ya Allah Tapi ada yang Lebih penting Kampuntan Bahwa Kita yang Masih hidup Beliau Sudah Habis Jatah Hidup Di alam Dunia Insya Allah Kalau Lihat secara Syariat Akang lebih Tau Anak-anak Lebih Faham Bagaimana Beliau Menjadi Pauladang Untuk Anak-anaknya Bagaimana Bagaimana Beliau Melayani Akang Sebagai Seorang Suara Itu Ibadah Untuk Beliau Dan Kita Yakin Karena Memang Kata Rasul Ridho Toh Birito Saw Ketika Beliau Meninggal Dunia Akan Ridho Alhamdulillah Itu Yang Terpenting Nah Tinggalkan Kita Yang Masih Hidup Ini Tentang Menghadapi Ujian Yang Allah Terus Berikan Kepada Kita Malah Ujian Sia Ujian Usaha Ujian Berumah Tangan Ujian Bertemu Kawan Ujian Ini Sedang Di Uji Oleh Tinggal Bagaimana Kita Berusaha Ujian Ini Takdir Ini Menjadi Nilai Dengan Kita Seluruhkan Kepada Tugas Hidup Kita Yaitu Ibadah Dapat Di Juga Sedikit Kata Kena Cik Tidak Perlukan Yang Banyak Yang Penting Akam Sudah Tersenyum Kan Ya Mungkin Saya Hanya Mengingatkan Kepada Keluarga Pertama Kewajiban Selanjutnya Adalah Kalau Kalau Ada Hutang Hak Allah Seperti Nadar Yang Beliau Belum Laksanakan Atau Kifarah Yang Belum Beliau Laksanakan Atau Misalnya Di Termasuk Hak Adami Mungkin Ada Dulu Pernah Nanyuk Garam Yang Belum Terbayang Tolong Diteliti Semua Atau Terutama Kalau Kalau Beliau Memuasiatkan Sesuatu Nah Ini Harus Dicatat Harus Dilaksanakan Terutama Setelah Itu Yang Terpenting Ketika Ada Seseorang Yang Meninggal Dunia Pasti Meninggalkan Harus Maka Bukan Masalah Banyak Dan Sedikitnya Bagikanlah Sesuai Aturan Agama Kewajiban Maka Besok Mulai Agamnya Silahkan Sama Keluarga Selesainya Kapan Itu Tidak Ada Batasan Yang Penting Laksanakan Dengan Bersama Sama Dengan Ahli Waris Anak Anak Niatnya Naguar Bahasa Waris Kenapa Karena Allah Tidari Itu Dan Itu Pun Akan Memberatkan Kepada Al-Marumah Ketika Itu Tidak Dilaksanakan Nah Setelah Dibagikan Akan Mendapatkan Sekian Anak-anak Mendapatkan Sekian Kata Anak-anak Ah Tengok Bapak Semua Alhamdulillah Bapak Itu Malah Yang Lagi Kenapa Karena Kalau Belum Dibagikan Ada Hak Orang Lain Yang Termakan Terpakan Ini Akan Membebani Kita Akan Menjadi Dosa Insyaallah Ya Kan Ini Hanya Mengingatkan Saya Percaya Saya Percaya Karena Maaf Ini Masalah Yang Sering Dihadapi Ketika Ada Keluarga Yang Meninggal Dunia Jarang Yang Memikirkan Tentang Pembagian Warisan Padahal Yang Terpenting Itu Setelah Ditanya Aku Allah Adami Maka Setelah Itu Dibagikan Kapan Selesai Itu Tidak Ada Yang Sudah Lima Tahun Belum Selesai Gak Apa-apa Yang Penting Sudah Jadi Proses Jadi Jelas Nanti Ini Sodakoh Dari Si Ang Tinggal Saling Meridokan Sebelum Dibagikan Secara Final Pun Tentang Kenapa Yaitu Di balik Musibah Itu Ada Hikmah Dan Hikmah Terbesar Ketika Kita Membagikan Warisan Itu Berarti Kita Melaksanakan Tugas Hidup Kita Sebagai Hamba Allah Yang Kedua Terutama Untuk Kakak Kakakku Adik-adikku Putra Dan Putri Dari Beliau Yang Dari Kecil Merasakan Dan Menyaksikan Bagaimana Beliau Membimbing Membina Mempatahan Alif-alifah Sampai Kita Saat Ini Bisa Seperti Ini Secara Sarengat Maka Taulah Danilah Beliau Lanjutkan Cita-cita Beliau Insya Allah Cita-citanya Baik Ingin Menciptakan Generasi Yang Sabik Sabik Yang Soleh Begitupun Kita Sebagai Anak-anaknya Maka Lanjutkan Cita-cita Beliau Untuk Supaya Cucu-cucunya Menjadi Cucu-cucu Yang Soleh Dan Soleh Yang Sabik Yang Sabik Insya Allah Kita Tidakun Kami Pun Yang Hadir Disini Hadir Disini Dengan Keilasan Dan Keriduan Hati Terutama Ingin Memdoakan Semoga Akal Dan Seluruh Keluarga Oleh Allah Diberikan Ketabahan Diberikan Kesobaran Terutama Diberikan Keikhlasan Menerima Takdir Mungkin Itu Saja Cukup Ya Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Atas Laturahmi Dan Saya Merasa Bangga Dan Bahagia Sebetulnya Tidak Perlu Diondang Cuman Ya Berhubung Sok Sibuk Mungkin Pak Putan Jadi Di Wartosan Hati Buk H Putan Tidak 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 Mohon Maaf Dari Segala Kehilapan Dan Kealbaan Wabilah Hidrati Kualidah Yahu Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh